Halo guys, balik lagi di channel ini bersama saya Angyermawan, tentunya Di video kali ini aku akan bikin pedangi yang ada di anime Kimetsuna Yaiba atau Remus Lair lagi ya teman-teman Di video kemarin aku bikin pedangnya si Jenisura, di video kali ini aku akan bikin pedangnya milik Tengen Ujui Bagi kalian yang gak tau Tengen Ujui siapa, kalian bisa cari aja di Google atau di Youtube, itu juga banyak-banyak Dan disini aku akan bikinnya dari Banakayo lagi, dan tanpa bahasa-bahasa lagi, mari kita langsung bikin guys, let's go! Pertama disini aku menyiapkan gambar, untuk gambarnya seperti biasa aku bikin dulu menggunakan pensil, kemudian diperjelas menggunakan spidol seperti ini teman-teman Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini, dan semoga aja ini untuk tulisannya mirip ya teman-teman Untuk bahannya seperti biasa aku akan menggunakan bahan dasar kayu Oke, untuk bahannya sudah siap Kemudian selanjutnya disini aku menggunting gambarnya untuk mempermudah nanti memberikan gambar ke kayunya teman-teman Setelah digunting kurang lebih seperti ini, kemudian kita gambar ke kayunya Dan untuk penggambarannya kurang lebih seperti ini Kemudian selanjutnya kita bentuk menyesuaikan sama gambarnya Setelah dibentuk, dan boom! Sorry ya teman-teman, saya skip karena sejauh ini ya prosesnya sama gini-gini aja, yaitu digergeji sama dibentuk kayak gini Oke, karena kita akan bikin pelangnya dua, disini aku akan membelah bagian pelangnya ini ya teman-teman karena terlalu tebal Dan kurang lebih seperti ini ketika sudah dibelah Jujur ini tuh lama banget membelahnya ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini aku memperhalus bagian permukaan pelangnya ya teman-teman Sampai kurang lebih seperti ini Disini kita akan bikin dua pelang ya teman-teman Karena bentuknya sama, jadi disini kita fokus bikin satu aja Karena ya sama Kemudian ada bagian yang ini nih, aku gak tau namanya ya teman-teman Disini sudah aku kasih gambar, kemudian dibentuk kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Kemudian kita satukan, disini aku mengelamnya menggunakan super glue seperti ini teman-teman Kemudian bagian pegangannya Disini aku sudah memberikan gambar di tengahnya seperti ini Kemudian kita hilangkan, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya teman-teman Dan ketika disatukan, kurang lebih nanti bentuk pelangnya jadi seperti ini teman-teman Tapi ini mesti jauh dari kata selesai atau jadi ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini aku memberikan gambar ke bagian yang ini Aku masih belum tau namanya, kalian yang tau komen di bawah ya Jadi kurang lebih seperti ini ketika sudah digambar Kemudian diukir dan setelah diukir bentuknya jadi seperti ini Ya sorry saya skip pengukirannya ya teman-teman Karena prosesnya yang kayak gimana gitu Ya pokoknya gitu lah Kemudian selanjutnya disini aku membentuk bagian pedangnya atau mempertajamnya ya teman-teman Kemudian disini juga aku membentuk bagian pegangannya supaya agar lebih bulat Eh bukan bulat sih Pokoknya begitulah Untuk bagian pedangnya kurang lebih seperti ini Ini tuh tajam tapi nggak tajam-tajam banget sih Jadi aman ya teman-teman Kemudian untuk bagian pegangannya Jadi seperti ini sangat nyaman sekali dipegang Kemudian selanjutnya disini aku memberikan gambar kepada pedangnya ya teman-teman Kurang lebih pemberian gambarnya seperti ini Dan setelah semuanya dikasih gambar kurang lebih seperti ini Wush Wuih Untuk pegangannya disini aku kasih gambar juga Karena disini aku akan mengukirnya ya teman-teman Jadi tidak akan menggunakan kain yang diuntun Karena aku nggak bisa guys Dan kemudian disini aku menyatukan semuanya menggunakan lem atau super glue seperti ini Oke kurang lebih seperti ini Kemudian selanjutnya mari kita ukir guys Oke disini saya mulai mengukirnya Yang dimana disini untuk bagian pegangannya aku mengukirnya sedikit aja ya teman-teman Agar supaya nanti mempermudah untuk pengecatannya Dan yang seperti saya katakan tadi disini untuk pegangannya aku mengukirnya Jadi tidak menggunakan kain ya teman-teman Karena saya nggak bisa Jadi saya memutuskan untuk mengukirnya saja seperti ini Setelah cukup lama mengukir Selanjutnya kita hampla sampai benar-benar halus ya teman-teman Sampai kurang lebih seperti ini Setelah dirasa cukup halus Selanjutnya disini kita akan mulai untuk mewarnainya Yang dimana disini aku menggunakan cat semprot atau pilok Disini yang pertama saya menggunakan pilok warna silver Setelah kering kita tutupi warna silvernya menggunakan lakban kertas Kurang lebih seperti ini Kemudian disini aku mewarnanya lagi menggunakan Ini warna apa ya teman-teman Aku nemu yang cukup mirip dengan di animenya Dan warnanya ini warna ya beginilah warnanya Lanjut ditutupi lagi seperti ini Kemudian disini aku menggunakan pilok warna hitam Dan setelah kering kita buka lagi guys Setelah itu disini aku menggunakan cat warna merah Mewarnainya di bagian pegangan dan juga Aku masih gak tau ini namanya apa ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Setelah warna merahnya cukup kering Disini aku menambahkan lagi warna hijau Yang hijau itu agak tua ya teman-teman Kurang lebih seperti ini pewarnaannya Kemudian untuk tulisannya Untuk tulisannya disini aku menggunakan Lakban kertas ya teman-teman Yang diukir seperti ini Kemudian disini aku yang pertama Menggunakan warna putih Setelah warna putih Menggunakan warna yang aku juga gak tau Kayaknya ini tuh warna bronze ya teman-teman Ya kurang lebih seperti ini Kemudian setelah kering kita buka seperti ini Dan ya hasilnya lumayan keren lah ya teman-teman Dan maaf kalau misalkan tulisannya gak begitu mirip Dan kemudian yang terakhir kita clear Supaya mengkilap teman-teman Kemudian rantai teman-teman Untuk rantai disini aku beli di toko rantai tentunya Ini tuh lumayan panjang Satu meter lebih Dan disini aku memotongnya menjadi kurang lebih Ini berapa senti ya Aku juga gak tau Kemudian disini aku mewarnai rantainya Menggunakan pilok warna hitam seperti ini Dan setelah kering tinggal kita tempelkan Ke pedangnya seperti ini teman-teman Dan tentunya disini aku bikin dua pedang ya teman-teman Rantainya tinggal disatukan lagi Dan selesai Jadi gimana menurut kalian Ya walaupun gak benda-benda mirip sama main animenya Tapi setidaknya ada kemiripan Teruslah berkarya Teruslah berkarya Cukup sekian video kali ini Maaf jika ada kata-kata yang salah Saya Anggar Mawan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.